Intro Halo pemirsa, senang sekali saya Rudi Andanu dapat kembali menjumpai Anda dalam suatu program yang akan membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang melalui berbagai aspek yang terkait di dalamnya, serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan inilah Make It Happen with John Robert Powers. Setiap orang di dunia pasti memiliki harapan dan impian, bahkan tak jarang sebagian orang mampu meraih sukses sesuai dengan impiannya. Mengamati pengalaman orang-orang sukses, umumnya mereka berasal dari keadaan yang biasa. Namun mereka dapat menjadi manusia yang luar biasa dalam berkarir. Lantas langkah apa yang ditempuh orang-orang itu untuk mewujudkan impian dan cita-citanya. Untuk membahasnya lebih lanjut saat ini di studio kami telah hadir Bapak Andrew Ardianto, Curriculum Direktur John Robert Powers. Mas Andrew, ini kalau kita bicara soal impian dan keberhasilan, ini penting nggak sih sebetulnya punya mimpi? Saya katakan sangat penting. Sangat penting sebetulnya. Karena apa? Karena mimpi itu yang akan membantu. Mimpi ini sebetulnya salah satu bentuk mimpi yang paling simpel adalah ekspektasi. Mau tidak mau kita punya harapan untuk mencapai yang bisa. Cita-cita ya. Cita-cita untuk mencapai sesuatu. Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan, It's better to hope and fail rather than not to hope at all. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal mimpi yang mungkin akan mengarahkan kita ingin menjadi apa. Benar nggak sih banyak orang yang sebetulnya takut atau tidak berani untuk memiliki mimpi? Justru banyak sekali. Malah saya katakan frekuensinya secara umat manusia di dunia gitu ya, sangat banyak. Sangat banyak? Sangat banyak. Kenapa? Karena mereka mungkin pertama, mereka adalah orang-orang yang pesimis gitu ya. Orang yang pesimis itu bukan masalah mereka minder aja, tapi mereka selalu membandingkan diri mereka dengan kesuksesan orang lain. Jadi, mereka menaruh jalesi mereka dalam konteks yang salah. Akhirnya mereka merasa, oh ini kok lebih hebat ya, ini lebih hebat, saya kok nggak bisa apa-apa. Lama-lama berasa terinjak sendiri. Saya tidak mampu untuk itu. Saya tidak mampu untuk jadi itu. Ya, memang tidak mampu, tapi apakah untuk area yang lain dia tidak mampu juga. Kemudian yang kedua, kurang ambisi. Ambisi ini sering disalah artikan orang tentang bahwa ambisi ini identik dengan keserakahan. Sebenarnya tidak. Selama kita bisa mengelola ambisi dengan baik. Kalau saya sering ngomong sama beberapa orang gitu ya, saya katakan halalkan semua cara yang halal. Jadi, buat saya itu ambisi gitu kan. Kita mencari semua peluang yang memang selama itu halal, kenapa tidak? Kemudian yang ketiga, dia takut gagal. Nah, ini salah satu problem terbesarnya. Nggak berani nyoba karena, makanya tadi saya bilang, it's better to hope and fail rather than not to hope at all. Lebih baik kita nyoba, kita gagal. Daripada nggak nyoba apa-apa. Pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang pembelajaran. Kita dapat pembelajaran. Sikap pembelajaran. Betul. Kita dapat pembelajaran dari situ. Kemudian ada juga penundaan. Kenapa orang-orang ini tidak bisa mewujudkan mimpinya? Karena mereka terlalu banyak menunda. Ah, ntar aja. Besok juga masih bisa. Selalu ada kata, besok juga masih bisa. Nanti juga masih bisa. Akhirnya, waktu mereka menyadari segala sesuatunya sudah telat semua. Artinya kalau kita punya mimpi, ini sebetulnya akan mengarahkan bagaimana kita merencanakan masa depan kita. Yes, betul. Itu awalnya memang dari impian itu. Ya. Mestinya itu yang dilakukan. Jadi memang mau tidak mau kita harus planning gitu kan. Dan kalau kita bicara planning, kita akan bicara tentang bagaimana kita akan menggali diri kita. Kita memaksimalkan potensi kita untuk kita melakukan perencanaan-perencanaan tersebut. Jadi di pembelajaran, sikap pembelajar kan juga sudah sempat disebutkan bahwa bagaimana kita memiliki sikap yang tidak pernah puas terhadap apa yang sudah ada di dalam diri kita. Tentunya kita harus melihat dari dalam dulu. Oh, saya ini strength-nya apa? Weakness-nya apa? Talent apa yang saya miliki? Minat apa yang saya miliki? Ada orang-orang yang, let's say, mereka mungkin dapat mimpi titipan dari orang tua. Nah, itu kadang-kadang kan suka jadi pertanyaan gitu ya. Karena orang tua, eh kamu jadi apa? Nah, benar. Mungkin gini, kakeknya dokter, neneknya dokter, mamanya dokter, anaknya, papanya dokter. Anaknya diharapkan pasti jadi dokter. Buat saya, enggak ada salahnya. Tidak ada salahnya juga anak itu memiliki mimpi titipan. Asal kemudian mimpi itu akan menjadi passionnya sendiri. Nah, dari situ dia harus melihat dong dream-nya dia itu apa. Spesifik, dia detil, dia bisa merumuskan. Oh ya, saya ingin. Ada orang yang cuma sekedar jadi, misalnya gini, dia masuk, ada orang masuk ke kontes-kontes seperti idol-idol. Oh ya. Masuk ke idol ini, idol itu. Dengan harapan supaya jadi mendapatkan istilahnya 15 minutes of fame. Tapi, apakah fame itu akan sustainable atau tidak? Akan terlihat dari mana? Kualitas dirinya. Udah enggak tahu kualitas diri, nekat masuk ke idol, begitu ditolak malah marah-marah. Itu banyak sekali itu ya. Oh banyak sekali, gitu ya. Dan lucunya, kadang-kadang orang tuanya juga ikutan marah sama jurinya. Loh, saya ingin, ini enggak salah. Ini punya mimpi, tapi enggak jelas gitu loh dengan kekuatan, strength, dan weakness-nya dia. Dia punya limitasi. Ada orang yang memang dari sononya udah buta nada. Ya, jangan dipaksain jadi penyanyi. Artinya sebetulnya ketika kita berani bermimpi, kita pun harus mengukur sebetulnya ya. Apakah memang impian ini, apa namanya, sangat mungkin atau punya potensi yang luar biasa untuk kita raih. Bahkan kalau misalnya gini mas, dari weakness aja, kita bisa menjadikan weakness kita itu justru malah tolak ukur untuk, sorry bukan tolak ukur, tapi pemacu untuk mimpi. Contohnya Walt Disney. Walt Disney adalah orang yang childish. Tapi justru dia karena dia sadar childishness-nya dia, dia menjadikan childishness itu menjadi multi-billionaire industry. Ya. Siapa yang enggak kenal Walt Disney? Siapa yang enggak kenal Walt Disney sekarang ini sementara. Siapa yang enggak tahu Disney lain di mana-mana ya. Betul, sementara dia adalah latar belakangnya seorang penyemir, anak penyemir sepatu. Nah ini kan menarik sekali sebetulnya, kalau berani punya mimpi atau cita-cita itu menjadi penting, dan banyak orang yang sebetulnya tidak berani untuk seperti itu, lalu bagaimana ini harus didorong? Ya. Saya katakan harus mulai dari pertama, kalau kita sudah mengenali diri kita, kita juga harus minta feedback dari orang. Benar enggak sih saya ini lagi dalam koridor mimpi saya. Misalnya, saya pernah baca juga Arnold Schwarzenegger. Dia tadinya, orang tuanya mengharapkan dia jadi polisi. Tapi sekali waktu dia melihat kontes Mr. Universe dengan bina raganya, dan dia tertantang. Wah, saya ini nih yang saya ingin. Dia pertama memang agak ada tentangan dari orang tua, tapi lama-lama orang tuanya juga mengakui, oke lah, fine. You go on, kami support. Dan mereka mendapat, dia mendapatkan feedback dari orang tuanya, dan kemudian akhirnya terbukti bahwa dia tercatat menjadi salah satu Mr. Universe. Iya. Dan yang akan membawa dia menjadi seorang aktor. Seorang aktor yang terkenal, bahkan sekarang jadi gubernur. Jadi gubernur. Itu semua dari mana? Dari mimpi yang dia mendapatkan masukan dari orang. Intinya gini, masukan dari orang itu sekalipun kayaknya masukan tersebut kesannya menjatuhkan, tapi jangan pernah diterima sebagai kemasukan yang menjatuhkan, tapi sebagai pemicu. Kenapa saya dianggap kok kurang mampu? Apakah saya kemampuan? Nah, itu kan akhirnya ada tolak ukur untuk kembali lagi, strength and weakness lagi. Iya, dan ini juga bukan mimpi titipan ya? Betul, bukan mimpi titipan, itu mimpinya sendiri. Oke, baik mas Andrew, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Make it Happen with John Robert Powers akan kembali sesaat lagi. Anda masih di Make it Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mas Andrew, kalau kita bicara soal mimpi, ini apakah perlu seorang mentor gitu untuk mengarahkan? Saya katakan perlu. Jadi ada seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa supaya kita bisa jadi semakin matang dalam kehidupan kita, kita butuh sedikitnya 10 orang. 10 orang? 10 orang untuk menjadi mentor dalam aspek yang berbeda-beda. Jadi misalnya, let's say dalam hal financial, saya akan melihat keteladanan. Mentor akan berbicara keteladanan. Saya melihat keteladanan dari siapa? Termasuk salah satunya, dalam hal bermimpi, saya harus punya orang yang jadi teladan saya. Jadi orang tersebut adalah seorang pemimpi yang sudah pernah mewujudkan mimpinya, walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas. Dan harus ada orang yang juga bisa meng-guide kita untuk mencapai mimpi tersebut. Dan itu akan menjadi motivasi sebetulnya bagi kita. Betul. Kalau kita bicara soal mimpi ini, kecenderungannya mungkin pengalaman kita waktu kecil gitu ya. Kita hanya menentukan apa yang pengen kita mau. Selesai. Tapi tidak bicara kapan kita akan menjadi itu, terus bagaimana kita meraihnya. Nah ini gimana? Nah disitulah masalahnya. Kadang-kadang bermimpi ini sering salah kapra dengan mimpi di siang bolong. Jadi istilahnya cuma ngelamun daydreaming tanpa ada tindakan-tindakan yang nyata. Jadi kalau kita mau bermimpi, yang paling penting yang pertama kali harus kita lakukan adalah rumuskan dulu mimpinya. Kita mau jadi apa? Kayak tadi saya sebutkan Walt Disney. Walt Disney sudah punya mimpinya apa? Walt Disney, saya ingin punya satu tempat di mana disitu orang baik tua maupun muda datang ke tempat itu, they will have the moments of their life. Unforgettable moments. Dia udah rumuskan. Nah pertanyaannya, kapan ini akan tercapai? Nah harus ada time limitnya juga. Itu juga memang harus di... Harus dikasih time limit. Karena kalau kita gini, contohnya, saya mau menyelesaikan kuliah dalam waktu berapa lama? Misalnya di Indonesia rata-rata 4 tahun ya, sekitar 4 tahun. Saya mau menyelesaikan 4 tahun, oke. Kalau udah 4 tahun, begitu kita belum mencapai titik akhir mimpi itu, gitu kan, destinasinya, kita jadi nggak nyaman sendiri kan. Dan mau tidak mau kita akan terpacu untuk ngejar target istilahnya. Time limit itu akan membantu kita punya ground dan punya batasan sampai seberapa jauh kita harus berusaha. Dan kita bisa memikirkan step by stepnya dari sini. Dan itu akan memotivasi kita supaya sesuai track dan bisa mencapai apa yang kita inginkan pada saat. Ada benchmark-benchmark yang bisa membantu kita untuk melihat, mengevaluasi, gitu. Jadi ada perencanaan yang matang, mungkin dalam dunia bisnis ada istilah long-term planning dan short-term planning. Kalau kita membuat cuma short-term, long-termnya kita nggak tahu kemana. Tapi kalau kita cuma bikin long-term, kita juga ngawur juga step by stepnya. Makanya dua-duanya harus berjalan. Iya, tapi kalau kita bicara soal rencana, ini kan kadang-kadang kita juga bicara soal takdir Tuhan. Faktor X. Faktor X ini, maka yang dulu. Nah ini bagaimana nih? Mau tidak mau, kalau kita bicara sebagai umat Tuhan ya, kita bicara sebagai makhluk Tuhan, otoritas penuh ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi setidak-tidaknya, Tuhan memberikan kita itu otak untuk kita pakai. Jadi Tuhan sendiri juga mempunyai perencanaan loh. Kalau kita bicara tentang makhluk Tuhan, kita juga harus yang miru dong. Tuhannya punya perencanaan, masa ciptaannya tidak. Nah, kitanya malah nggak punya perencanaan. Bikin bumi aja, ada step by stepnya. Saya kan begitu. Kalau saya sebutkan gini, Tuhan itu yang punya, kita ini manager. Kita ini para manager. One day kita harus berhadapan dengan yang punya, dia kan investornya. Sebagai pemilik, kita harus berhadapan apa yang mau kita bertanggung jawabkan. Apa yang sudah kita lakukan. Dan dari investasi yang sudah ditanamkan dalam hidup kita, seberapa kita sudah berikan return kepada sang pencipta kita. Artinya sebetulnya tetap bagaimanapun, walaupun ada faktor X, ada takdir segala macam, dalam proses untuk mengejar mimpi kita, supaya kita berhasil mengejar mimpi kita, kita harus melakukan perencanaan. Saya ambil contoh misalnya gini, Mas. Petani. Petani itu kan ada musimnya dalam bercocok tanam. Sebulan sebelum dia panen, banjir. Tapi apakah dia harus berhenti bercocok tanam? Kalau dia tahu ini musim kembali untuk menabur, ya dia harus mulai nabur lagi. Itu perencanaan sebenarnya. Dan kapan dia harus menanam juga, itu juga harus rencanakan. Ada waktunya, harus ada planningnya. Makanya ada season untuk kita melakukan itu. Nah, tadi sempat dikatakan ketika contoh petani itu, dia sudah merencanakan, dia menanam, tiba-tiba banjir. Artinya faktor X di sini sangat menentukan ya. Nah, bagaimana kita harus bersikap supaya tetap positif dengan ini? Banyak orang mengatakan, udahlah positif thinking aja, tapi buat saya nggak cukup positif thinking. Kenapa? Nggak ada orang yang bisa baca pikiran kita. Kenyataannya begitu. Jadi kita bukan bicara tentang positif thinking, tapi kita bicara positif attitude. Kayak tadi saya katakan cerita tentang petani. Siapapun yang mengalami kegagalan dalam kehidupannya, pasti merasa kecewa. Itu negatif thinking. Tapi orang yang petani yang gagal, kalau dia terus larut dalam kekecewaannya, dia tidak akan pernah bisa bercocok tanam lagi. Dia boleh menyesal, tapi ya sudah, life must go on. Saya harus mulai lagi. Nah, ini yang bicara tentang outputnya, positif attitude. Kita contoh lagi. Kenapa ada orang yang, kenapa kok kamu mengunci pintu sebelum pergi? Supaya takut, karena takut kemalingan. Itu kan negatif thinking, tapi saya mengunci pintu. Itu bicara tentang planning. Kita bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan waspada untuk kemungkinan terburuk. Kalau dalam istilah yang sehari-hari saya pakai adalah we hope atau we expect for the best, but we prepare for the worst. Jadi, ada peribahasa lain namanya expect the unexpected. Expect the unexpected. Itu yang namanya faktor X. Jadi, kemudian ada istilah Murphy's Law, whatever goes wrong will go wrong. Jadi, kita sudah menyiapkan laptop, mau presentasi, sudah baik-baik, sudah di setting, dilihat, di tes, oke. Eh, begitu harinya presentasi, tiba-tiba, pek. Nggak hang atau apa gitu ya. Nggak hang, atau misalnya lagi kita mau presentasi, eh tiba-tiba listrik mati. Apa yang mau kita lakukan? Itu kan faktor X. Nah, kalau kita bicara soal faktor X ini, dalam bicara soal keberhasilan, kesuksesan kita di Mas Andrew. Apakah, bagaimana kita harus menempatkan hal itu? Apakah ini sebagai sebuah tantangan? Atau sebagai sebuah apa? Justru saya katakan ini adalah difficulty. Istilahnya gini, orang itu kalau mau naik tingkat, harus ada ujiannya dulu. Ujian itu bukan tambah lama, tambah gampang. Kita, kalau mungkin kita sekarang, kita mengerjakan soal-soalnya anak kelas 1 SD, kita bisa dengan cepat. Tapi, anak kelas 1 SD diberikan soal-soalnya anak kelas 1 SMA, kebingungan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan porsinya. Tapi, justru ujian yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah ujian yang memang sesuai dengan porsi kita. Dan itu harus kita lihat sebagai stepping stones untuk kita naik. Bukan cuma sekedar maju, tapi kita naik, move forward untuk kita mencapai mimpi kita. Jadi, artinya kita harus memang menempatkan itu sebagai difficulty tadi ya? Difficulty, betul. Dan bukan sesuatu yang, apa namanya, penghambat yang tidak bisa kita lampaui. Betul. What doesn't kill you, only makes you stronger. Oke. Oke, Mas Ender. Kita akan sabukin di check-in berikut nanti. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mas Ender, kalau kita bicara soal, apa namanya, berani bermimpi, terus kita juga sudah punya rencana, kapan ini harus kita raih, ada targetnya di sana, dan juga kita sudah memperkirakan halangan-halangan atau hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Tapi, nampaknya itu juga kan tidak 100% menjamin bahwa kita akan berhasil. Betul. Bagaimana supaya walaupun itu sudah ada hambatan segala macam, kita bisa menjaga sikap kita, sikapnya untuk bertahan, untuk terus, apa namanya, mau berjuang lah istilahnya. Ya, kayak tadi kita sudah sempat bicarakan tentang faktor Tuhan, gitu ya. Faktor Tuhan sebagai pemilik dan kita sebagai pengelola. Seharusnya, sebagaimana kita hanya pengelola, harusnya kita melibatkan sang pemilik itu dong. Yang punya investasi, yang punya talentnya ini Tuhan. Kita cuma dititipin. Yang tahu bagaimana memanfaatkan talent dengan sebaik-baiknya adalah Tuhan. Makanya kenapa kita harus melibatkan sang pencipta kita. Guidelines-guidelines, saya yakin Indonesia diakui sebagai negara yang beragama, gitu kan. Guidelines-guidelines dalam sikap suci, bagaimana mengambil keputusan yang tepat, itu sudah ada semua. Hanya pertanyaannya adalah kita mau put effort di situ atau tidak. Kalau orang tanya, apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang ada orang itu, banyak orang itu sebetulnya sudah tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kenapa banyak orang masih tetap melakuin yang salah? Karena dia tidak melibatkan sang pencipta itu. Dia tidak sadar bahwa dia ini cuma manajer, bukan pemilik. Nah, kalau kita sudah punya mentalnya pemilik, itulah yang akan terjadi. Buat kita yang salah sebodoh amat. Jadi, apa namanya, melaksanakan kehidupan secara semena-mena seperti itu. Betul, menjalankan kehidupan kita dan sebetulnya tanpa kita sadari, kita sudah melenceng dari yang namanya mimpi kita. Dan kita harus punya sikap mental yang juga konsekuen di dalam apa yang kita lakukan, gitu loh. Karena dari situlah effort kita akan terlihat. Orang yang punya effort, dia akan siap dengan segala macam resiko yang harus dihadapi. Bukan kemudian dihadapkan dengan konsekuensinya, malah marah-marah. Nah, banyak orang Indonesia kan suka begitu ya. Peraturan, misalnya contohnya, peraturan mentalnya dibuat untuk dilanggar. Tapi ditegur, dikasih sanksi, tidak konsekuen. Yang ada malah marah-marah. Buat saya, harusnya, kalau kita bicara tentang integritas kembali pada pembahasan sebelumnya, itu integritas. Integritas kita terhadap mimpi adalah, saya siap walaupun saya harus mengalami konsekuensi ini, itu. Saya akan tetap mengusahakan ini. Artinya, ya, sejak awal dia bermimpi, dia sudah harus memperkirakan, walaupun jalan ke arah mimpi itu berlubang, berduri, segala macam. Konsisten pada itu. Konsisten pada itu. Karena, kita lihat, saya, tokoh-tokoh di Indonesia, gitu ya. Seperti kemarin, minggu lalu kita sebutkan Bung Karno. Bung Karno adalah seorang pemimpi besar, karena beliau juga pernah mengatakan, berikan aku sepuluh pemuda dan aku akan menggonjakan bangsa ini, itu. Buat saya, wow, itu mimpi yang luar biasa buat saya. Dan memang beliau tahu bahwa ujung tombak kebangkitan negara ini ada di tangan anak-anak muda. Dan dia tahu benar dan... Dan itu terukur, sebetulnya. Terukur. Dia terukur banget. Seakan-akan dia sedang mengatakan, lebih baik hanya segelintir orang yang punya integritas di mata dia, daripada ribuan orang yang tidak berintegritas. Segelintir orang berintegritas, itu bisa bikin dampak buat banyak orang. Nah, ini kalau kita bicara soal Bung Karno ini. Ini kan sebetulnya banyak orang yang melihat dengan pernyataan yang tadi Mas Enru kutip. Ini kan, apa iya gitu kan? Ini, apa iya ini bisa dengan 10 pemuda gitu kan? Jangan-jangan ini cuma sekedar apa? Ya, dalam tanda kutip, omong kosong. Justru di situ tadi sempat ditanyakan tentang mentor gitu kan. Saya yakin beliau sudah bisa mengukur, saya bisa train loh 10 orang ini jadi orang-orang yang mungkin dampaknya dari 10 ini, mungkin dia akan train lagi 10 orang. Dari 10 orang itu masing-masing satu train 10 orang. Jadi, sebetulnya efek berlipatnya kalau ini dijalankan dengan baik, ini pasti nggak usah, nggak butuh waktu lama deh. Seluruh satu orang Indonesia pasti isinya orang integritas semua. Nah, kalau kita bicara soal keberhasilan tadi, kalau ambil contoh Sukapro tadi ada dia terukur, terus berani bermimpi, terus juga batas waktunya juga harus direncanakan, dan yang keempat ada effortnya. Jadi, ada beberapa hal sebetulnya dalam proses kita bermimpi ini ya mas Andrew ya. Nah, kalau boleh disimpulkan nih mas Andrew, supaya kita sukses dengan punya keberanian untuk bermimpi ini, bagaimana? Saya kembalikan pada pernyataan yang tadi melibatkan Tuhan. Karena beliau adalah observer kita. Dia punya guidelines paling baik. Jadi, kalau kita istilahnya jangan cuma ngaku dirinya beragama, tapi tingkahnya nggak kayak orang beragama. Jadi, benar-benar lakukan. Itu juga banyak contohnya. Oh, itu banyak sekali contohnya gitu kan. Dan memang harusnya kita melihat guidelines itu dalam kehidupan kita, belajar untuk mengenali apa sih yang sebenarnya ada jadi talent saya. Saya mungkin adalah seorang public speaker, tapi public speaker yang seperti apa? Nah, dari situ kita baru bisa menjadi dampak. Kalau kita sudah kenali dengan baik apa yang menjadi memang purpose dalam kehidupan kita, pada akhirnya semua purpose itu akan bermuara pada satu titik. Jadi, pribadi yang lebih bermanfaat pada orang lain. Iya. Intinya, kita berani bermimpi, mengukur mimpi kita, punya rencana waktu. Dan kemudian ada effortnya. Ada effortnya ke sana, tapi inti dari semua itu adalah ketika kita sudah melakukan semuanya. Dan bermakna buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain, bermakna buat orang lain. Dan kita menyerahkan semuanya kepada faktor X. Sang pejabat kita. Oke, baik Mas Andrew. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pemirsa, mari kita simak beberapa tips dari John Robert Powers berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Make It Happen with John Robert Powers dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.